Intro Kembali lagi di berita seputar sepak bola dan Arema Inilah hasil pertandingan Piala Menpora 2021 Arema vs PSIS Semarang dengan skor 3-2 Laga Arema vs PSIS Semarang tersaji di match day terakhir grup A Piala Menpora 2021 Tepatnya pada hari Selasa 30 Maret 2021 malam hari Goal cepat dibuat Arema pada menit ke-8 melalui sepakan Deddy Setiawan Setelah lepas di sisi kiri pertahanan PSIS Sepakan keras dilepaskan dan bola membentur kaki Fredian Wahyu Sebelum luncur ke gawang tanpa mampu dihadang oleh Jandia Upaya keras PSIS mengejar ketertinggalan terus dilakukan Dan berbuang manis di menit ke-5 tambahan waktu Melalui sepakan bebas Fandi Eko Bola yang lepas dari jangkauan utam sanggup dimanfaatkan untuk menyamakan skor satu sama PSIS berbalik unggul 2-1 atas Arema di menit ke-61 Kembali lewat tendangan bebas Kali ini pertama arahan dengan sepakan kaki kirinya mengarahkan bola ke pojok kanan atas Penalti yang diberikan untuk Arema di menit ke-63 saat Yudo dilanggar oleh Rio Saputro di dalam kotak terlarang Eksekusi dingin ke arah gawang sebelah kiri yang dilakukan Deddy menjadi gol yang mengubah tapan skor menjadi dua sama Asyik menyerang untuk mencetak gol ketiga Gawang Arema justru kebobolan di menit ke-89 Gol Rian Ardiancah membuat PSIS kembali unggul dengan skor 3-2 Tambahan waktu tujuh menit dari wasit Steven juga tak mampu dimanfaatkan Arema untuk mengejar ketertinggalan Skor tetap 3-2 untuk keunggulan PSIS sehingga Arema dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya Demikian hasil pertandingan Piala Menpora 2021 Arema vs PSIS Semarang dengan skor 3-2 Terima kasih telah menonton!